Intro 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 Anda masih menyaksikan WIB Waktu Indonesia Bercanda Apakah garis jawabannya? Salah Itu Gak apa-apa Pep Emang gue juga gak cari menang di acara ini Cari dongkol doang ya? Iya Pak pemberitian bis Bis kota Atau bis kota itu Iya Ini bisa ramai Pak Bisa ramai Bisa panas Bisa panas Kanan-kanan Bisa ada di kanan Ya Ini kan ini busway Suuuut Ada di kanan Tapi yang di daerah Dekat Monas ada yang di kiri tuh Jadi gak usah janggil ya Kok gak karena apa? Itu balik lagi ke masa lalu depan atau belakang Nanti balik lagi Nanti berhentinya gini nih mundur Udah ramai nih Pak Ramai Ramai Si Ramai Tempat pemberhentian bis kota atau busway Ramai Pak Ramai Apakah itu jawabannya Salah Kenapa gak panas Bener tuh Nah Tuh kan nih Kita lihat tempat pemberhentian bis kota atau busway Nah Tuh tadi ada beberapa penonton yang menjawab jalan Kalau anda melihat bis kota atau busway berhenti di sungai itu berarti kecemblong Tunggolong dong Pak Itu namanya kecemblong bukan berhenti Tempat pemberhentian Tunggolong 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 Karena gak tau aturan. Tuh, orang kita berhenti keluar lewat garis aja yang diomongin. Hei, hei, mobil hitam mundur, mundur, mobil hitam mundur. Karena pematangnya CCTV, Pak. Nah terus, berhentinya dimana itu? Di jalan, Pak. Sekarang 5A. 5, silahkan. Aku yang pilih sekarang. Sekarang kamu yang pilih. 8 menurun. Waduh, banyak tuh tapi. Yang memainkan bass disebut? Bassis. Kita kunci, bassis. Apa? Bassis? Amang itu pertanyaannya. Saya kira Bapak ngajak ngobrol. Hei, kalau ngajak ngobrol mending di luar, Gek. Di luar dong. Bapak, udah boleh berani ngajak ngobrol di luar ya? Dia yang ngajak. Tapi Pak udah boleh berani keluar ide itu untuk ngajak ngobrol di tatamu keluar ya? Pantesan jelas ya gak pakai kaca mahal. Yang selalu baca coba tuh malah burung. Pertanyaannya, Pak. Yang memainkan bass disebut? Yang memainkan bass disebut? Desebut jangan. Yang memainkan bass disebut belangan. Jangan. Desebut jangan. Desebut jangan. Jangan. Apakah yang memainkan bass disebut jangan? yang memainkan bas 3,2,1 jagoan jagoan apakah yang memainkan bas disebut jagoan saya gak pernah lihat superman main bas yang maksudnya dia jago memainkan basnya oh itu maksudnya saya baru tahu yang memainkan bas disebut tangan disebut tangan disebut tangan akhirnya disebut tangan maksudnya apa tangan bisa ngomong pak disebut tangan gini ngomong penjelasannya pak saya sekian lama pak punya teman-teman pegawai band pak gak pernah yang memainkan bas disebut apa disebut tangan gak ada pak apa sih pak penjelasannya pak pak saya gak mau teriak-teriak pak buat apa du ini gitar bas ya kalau bapak bilang yang memainkan bas disebut yang memainkan bas disebut tangan ini gitar bas nih apakah apakah ini saya bisa dibilang memainkan itu mempermainkan panjang pohon diterangkan maksudnya maksudnya pak yang disebut tangan itu apa ini di slang tampil study slang tampil oke wah yaaah kenalin dong anggotanya ada gitaris ada lah aduh lah siapa api negara weee drummer Drummer, ada Bim-Bim, Basis, ada tangannya ke lo? Pada gitaris, Abdi, Drummer, Bim-Bim, Tangan kita, maksudnya kan di basis pak, bukan tangan Nah iya, yang main kan dengan tangan tapi Pak! Nanggil doang lo beli gak? Ayo silahkan dulu tangan lagi Silahkan Silahkan dipilih lagi Tim B Yang itu ya Nah ini nih, pasti nih Orang kembar, wajahnya akan terlihat Tiga Tiga Dua Satu Terlihat lebih, kan mirip jadi jadi banyak Bodoh ah, yang penting gak bilang mirip pak Lebih Terlihat lebih Lebih Orang kembar, wajahnya akan terlihat lebih Apakah itu jawabannya? Orang kembar akan terlihat sedih lah pak Wajahnya terlihat sedih Orang kembar Apakah itu jawabannya? Salah Salah lah udah pasti Baik kita akan buka Orang kembar, wajahnya akan terlihat sedih Sedih, sedih Apakah itu jawabannya? Salah Salah lah udah pasti Baik kita akan buka Orang kembar, wajahnya akan terlihat Pak Setuju gak kalian? Di wajah kalian hanya ada kulit aja Meskipun ini mungkin dari persentase lebih banyak kulit Tapi kan peran dari bulu, alis, mata, hidung, mulut, gigi Apalagi Pak Epi, banyak banget nih Buak bulunya Menurut Bapak ini muka semua Bapak pernah lihat setan muka datar, Pak Bayangin, Pak Maria Selena cantik Bayangkan Maria Selena cantik, tapi tanpa kulit Bayangin, Pak Daging kayak kambing bulu yang digantung gitu, Pak Untung ada kulit gak sih? Maksudnya, kok bisa kita ke situ? Kalau spesifikannya cuma kulit, Pak Iya Tapi kan bukan itu doang Makanya saya bilang Bukan berarti kalau jawabannya ini Bukan semuanya ini Tadi pertanyaan Bapak, Pak Coba Orang kembar Wajahnya akan terlihat kulit Bener gak? Pak, kalau jawabannya kulit gak usah nanyain orang kembar Muka kebo apa tuh? Ya kulit juga Pak Kulit juga gak usah nanyain orang kembar Muka tuh pasti semuanya ada kulitnya, Pak Oke Kalau Bapak bilang orang kembar Wajahnya akan terlihat kulit Ada pembalap MotoGP atau bukan pembalap F1 Kembar tuh Lagi pakai helm, pakai jaket Terlihat gak kulitnya? Enggak Gak kelihatan Terlihat gak kulitnya? Saya tanya Itu kembarnya pun gak terlihat? Tua Kita gak tau gak ada yang terlihat Gak ada namanya Pak Oke Ada namanya Mana-mana dari mana bisa kelihatan kembar Diranya televisi Saya Nama saya Liz Hartono Gak kembar sama Rudy Hartono Oh ya sama ya pada Hartono nya Ada penyanyi dangdut namanya Rizky Rido Kembar tuh ya Rizky Rido Tau Orang udah tau tampil Tampil kan penyanyi dangdut Rizky Rido Dateng nih Pak Pak pakai helm membalap lah Wah Rizky Rido Udah kan ada tentangnya Udah tau udah kembar Orang juga gak tau mana yang Rizky, mana yang Rido Itu nama satu orang Pak Itu nama satu orang Nama satu orang Gak mau orang Kembar Oh Rizky Rido Lu gak tau Gak tau Gak tau Penyanyi kembar Kenapa kembar satu orang Makanya lu jelasin Gak seorang tau Rizky Rido itu Rizky Rido itu Rizky Rido rupi Bukan. Bukan. Ternyata kita baru tahu bahwa Bebi itu gak menyangka. Ternyata orang kembar menurut Bebi belum tentu lebih dari satu. Tadi dia jawab, orang kembar wajahnya akan terlihat lebih. Orangnya satu, wajahnya dua. Rizky Rido ini bener ada gak sih? Ada. Tuh, penggemar dangdut. Tuh, siapa? Kembar, Pak. Kelihatan kulitnya, Pak. Tuh. Jangan kan Rizky Rido, beduk juga kelihatan. Tahu gak kulitnya. Kalau beduk apa kulit doang, Pep? Kan rumah kulit doang, ada dagingnya. Beduk? Lo ngomong beduk apa beduk sih? Tahu. Lo kerasnya mirip ya? Gue dengar beduk, kalau beduk apa kulit doang? Gak ada dagingnya. Coba lu bayangin beduk ada dagingnya. Jadi kamu kembar dong? Apa? Beduk. Baik, kita beri semangat dong. Oh iya, kita kasih. Terima kasih lagi dan silakan di sini selanjutnya. Dua menurun lah ya. Iya lah, mau gak mau lah. Gak ada urup badunya. Minuman khas Jawa Barat yang terasa manis dan terasa hangat di tubuh. Bajigur ini pasti. Kan ini kesempatan lo jawab dulu, gak perlu bisik-bisik dulu. Minuman khas Jawa Barat. Satu, dua, tiga. Direbus. Direbus. Kita kunci jawabannya. Apakah minuman khas Jawa Barat yang terasa manis dan hangat di tubuh namanya direbus? Salah. Bagaimana rasanya? Lu seperti bisik-bisik tapi lu seperti... Kan dibilang... Kita tahu dari mana itu rasanya manis, rasanya hangat di badan. Kalau seadanya tidak, di-minum. Di-minum. Udah direbus dulu, biasanya lagi disiramin gitu dulu. Kalau kalah-kalah balikin dulu ya. Apakah di-minum adalah jawabannya yang tepat? Apakah jawabannya di-minum? DOR! Tidak! Tidak! Satu malam. Kampang nanti kiki-kiki, kiki-kiki. Punya kita pisaan, kiki. Jangan sampai menyatu sama di-kiki. Pisaan. Silahkan nyim dulu biar gak capek. Aduh, ada apah ini. Gak enak nih. Aduh gak enak nih. Kan capek abis jawab. Karena tetangga saya itu kan OKB tuh bu. Orang... Orang kaya... Ini kalian dapet dessert mau dimakan atau mau dikasih ke... Oh dikasih aja yang ini. Kalau kita tuh bukan tipe orang yang suka menernyari di atas perintahan orang lain. Oh iya. Kalau kita kita kasih semuanya. Enggak, kalau gue tipenya adalah kita harus menyayangi musuh. Yang kalah kita harus kasih. Jadi contoh yang ini ya. Tapi karena kita coba dulu. Oh iya. Iya. Saya akan menghargai siapapun orang yang disini. Baik yang menang maupun yang kalah. Yang menang dikasih kue. Kue sama yang kalah? Yang kalah akan dikasih tau kalau yang menang dapet kue. Oh iya. Hei silahkan silahkan. Minum apaan peh? Ini minum sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang kalah. Hanya orang yang menang mendapetin ini. Hanya di atas tombol untuk rebutan. Nilainya tetap 100. Pertanyaannya. Tahapan setelah skripsi mahasiswa selesai dan disetujui oleh dosen. Kita kunci pindah. 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 Ini kan saya pertama kali disini bapak jelasin yang bener-bener nih pak. Saya udah terakhir saya udah kesel banget nih pak. Bapak jelasin yang bener. Maksud di copy apa nih pak? Tahap kan ini pertanyaan tahapan. Setelah. Skripsi selesai. Disetujui dosen pemimbing. Contoh nih contoh saya. Saya mahasiswa datang nih. Bapak sudah tadi mohon maaf ya. Kita mengolong dari pertanyaan ya. Bapak mengatakan tahapan. Berarti itu adalah proses yang harus dilalui dan wajib. Betul. Wajib. Iya. Oke. Iya kan pak. Saya mahasiswa nih. Iya. Pak. Ini sudah. Saya kira ini sudah cukup. Temanya sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Judulnya. Judulnya apa? Judulnya sudah saya. Ini belum ada judul. Ini statis. Ini kualitatif atau kualitatif. Sudah. Silahkan. Silahkan apa pak? Duh. Maju sidang dong. Sidang pak. Ketika sidang itu yang menguji dosennya ada berapa? Penguji. Tiga. Penguji minim tiga. Iya. Masuk dosen pemimpin yang ada jadi penguji juga disitu. Iya. Mereka membaca semua. Iya. Terus kalau anda punya cuma satu. Mereka suruh baca gantian. Kita belum mengetahui siapakah yang akan memenangkan hadiah kita pada malam hari ini. Tapi setelah ini kita akan lebih seru lagi karena kita akan masuk dalam quiz sensus. 5 jawaban di puncak sensus. 5 jawaban di puncak sensus. 5 jawaban di puncak sensus. Cicak. 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 Apakah cicak ada di puncak sensus? Hei. Bukan. Salah. Cet. 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 Apakah cet ada di puncak sensus? Kem firm naik. license yang kita akan menantangis. Apakah punggung ada di puncak sensus. Wow. Ting A. rebel. Belum tentu. Kalau jawabannya Anda nanti salah, bisa direbut oleh mereka. Oh, bisa direbut. Nah, mungkin Pak, mereka indinya aja nggak ada, apalagi Pak merebut. Baik. Yang biasa nempel di dinding. Jam. 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 Apakah jam yang biasa nempel di dinding, apakah di puncak sensus? Betul, betul. Salah. Tim B punya kesempatan merupakan. Yang biasa nempel di dinding. Berarti kalau tim B jawabannya ada di puncak sensus, maka nilai 100 yang diraih tim A menjadi milik tim B. Saya melihat seperti ini, saya tidak akan menjawab jam. Nggak akan, karena udah. Memang, nggak salah. Paku bisa. Pokoknya kalau jawaban tim B benar, maka poin 100 yang dimiliki tim A tadi direbut tim B. Oke. Apakah yang biasa nempel di dinding, Paku, ada di puncak sensus? Oh, sayang sekali. Berarti 100 tetap milik tim A. Kita kasih tepuk tangan dulu, serangkan kita ke sini. Kalau begitu, jangan langsung kita buka apa saja yang ada. Yang biasa nempel di dinding, di lima puncak sensus adalah kuman atau bakteri. Di posisi ketiga puncak sensus, yang biasa nempel di dinding, Spider-Man. Jawaban kedua di puncak sensus, yang biasa nempel di dinding, yang kedua, air hujan. Dan di puncak sensus pertama, yang biasa nempel di dinding adalah bak mandi. Pak, Bapak nanya orang kayak gimana sih, Pak? Bentuknya, Pak? Bapak survei siapa sih, Pak? Bak mandi. Orang. Orang? Iya. Orang. Hidup, hidup, hidup orang. Air hujan nempel di dinding. Sekolah ke apa kira-kira orangnya? Wah, yang enggak lah, saya tanya kan pas enggak sekolah. Kalau anak sekolah saya tanya, saya dimarahin gurunya. Ini jawaban-jawaban yang agaknya kurang umum, Pak. Kok bisa? Yang mana? Di luar ini, di penonton yang ada di sini, yang terlintas dalam pikiran kalian secara normal, yang nempel di dinding apa? Jangan menjawab. Duh, Spider-Man. Spider-Man. Sekolah sama mereka, ya? Sekolah. Sekolah, sama-sama, dibayain orang tua, jawaban Spider-Man. Bak mandi kita apa, Pak? Bak mandi, bapak penjelasannya. Bapaknya apa, bak mandi? Orang bikin bak mandi, biasanya nempel di dinding apa di tengah-tengah kamar mandi? Nempel aja. Nempel di dinding. Oh, benar-benar betap, cara. Betul, Pak. Betul. Tapi zaman sekarang sudah tidak murahkan bak mandi, Pak. Iya. Langsung nge-sour, Pak. Nah, makanya. Kalau sour, saya terserah. Tapi ini, makanya jawabannya bak mandi. Langsung nempel, Pak. Karena bapak maksudnya orang yang masih buka bak mandi, ya? Bak mandi yang isinya air atau bak yang sepertinya, Pak? Bak mandi isinya air. Kok bak mandi ada isinya pasir? Karena mandi pakai pasir. Pak, tetapi ini jawaban-jawabannya aneh, Pak. Semua, Pak. Kok bisa aneh, dulu. Mana yang bisa anda bandar, Pak? Air hujan, perjelasannya, Pak? Hujan? Itu kalau turun, itu nempel di dinding nggak airnya? Iya, iya. Betul. Saya juga setuju jadinya. Lo ngapain nanyain kalau setuju? Meskipun merosok, semua nempel di dinding. Pak, tolong jawaban jangan yang fiktif, dong, Pak. Semua, oke, oke, Duk. Semua dari satu sampai empat, itu visinya bisa kelihatan, ya? Meskipun yang menjawab, spider-man tadi! Tak masuk akal. Tapi yang kuman sama bakteri, pembuktiannya seperti apa dia nempel di tembok? Di dinding juga semua ada kuman, Pak Pak Bakteri, di sini juga ada kuman, di sini ada kuman. Pembuktiannya dari mana? Oh, di dinding ada banyak pasti, kan? Iya, berarti nggak cuma di dinding, dong, pertanyaannya salah, dong. Berarti di dinding ada? Ada ya di dinding? Jalan, dong. Dengan kayak gitu, ya berarti benar, deh. Oh, ternyata ada. Spiderman, Bapak pernah lihat yang ada di dinding? Iya, nggak, itu dia pasti dia, Pak. Saya pernah tuh jalan-jalan ke gedung-gedung bertingkat, keluarga orang kaya. Iya, nggak pernah lihat ada Spiderman lagi di film, dong, saya lihat. Nah, iya. Kan sesuatu yang umum, misalnya ini, Pak. Itu kan fictif, Pak. Spiderman tuh fictif. Bukan real, bukan nyata. Loh, kok Anda tonton di bioskop? Iya, namanya juga senang, Pak. Nah, tapi dia nempel di dinding, Anda nggak pernah. Stop! Ini film apaan, nih? Kenapa nempel di dinding? Tangan, Pak. Tangan di atas tombol. Ada lima jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya, sering ke restoran nggak, nih? Sering. Sering, dong? Saya punya, Pak. Oh, punya restoran. Berarti harus tahu, nih. Menu makanan yang ada di restoran sudah. Tim A. Menu? Kita, Pak, yang dinding dulu, Pak. Saya, Pak. Dari bulan menyatakan yang menjawab terlebih dahulu. Tapi saya, Pak. Tuh, sama ini beda, kan? Tuh. Saya, Pak. Suara ini, Pak. Coba diulangi. Tuh, saya. Tim A. Aku. Oh, tim A. Salahnya apa, ya? Kita, ya? Menu makanan yang ada di restoran Sunda. Enak. 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 Apakah enak ada di puncak sensus? Tidak. Tim B punya kesempatan itu. Silahkan, Tim B. Menjawab. Menu yang ada di rumah makanan. Menu makanan, banyak. Kita goji. Apakah banyak ada di puncak sensus? Tidak. Tidak ada. Tim A kembali punya kesempatan. Silahkan. Lalapan. Lalapan. Makanan. Ya, lalapan, Pak. Lalapan. Lalapan karung. Balapan. Menu makanan yang ada di restoran Sunda. Lalapan. Lalapan. Apakah ada di puncak sensus? Sayang sekali. Ada restoran Sunda, jual apa sih? Tidak ada semua. Saya, Pak. Sudah habis kesempatannya. Sudah habis. Itu baru sekali. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Ya, sudah, Pak. Kita langsung buka aja, Cak. Lima. Jawaban di puncak sensus. Yang kelima, menu makanan yang ada di restoran Sunda. Ditaruh di meja. Jawaban keempat. Menu makanan yang ada di restoran Sunda. Di jilid. Di jilid. Oh iya, sering sejak sering sejak. All right. Yeah. Wow. All right. Yes. Di puncak sensus kelima, menu ketiga. Menu jawaban. Menu makanan yang ada di restoran Sunda. Dilihat. Dilihat. Yang kedua. Menu makanan yang ada di restoran Sunda. Di print. Di print. Dan yang pertama. Di puncak sensus, menu makanan yang ada di restoran Sunda. Pakai kertas. Saya penasaran, pengen lihat muka orang yang bapak survei. Seperti apa bentuknya, Pak Orangnya, Pak. Emang ada yang jawab. Selamat datang di restoran kami. Oh iya. Datang. Ternyata. Kalau ini mau makan apa, ini menunya. Mau makan apa? Saya mau makan menu yang di jilin. Oh. Terima kasih. Oh iya. Ada apa lagi, Pak? Nggak sekalian mau yang di laminating. Oh itu menunya juga? Menunya juga. Ini laminating goreng asem ada enak. Oh. Atau mungkin. Ya kita sesuatu yang bisa pakai kertas dimasak boleh, Pak? Boleh. Asing-asing kertas, Pak. Asing-asing kertas. Asing-asing kertas. Bapak ada ptit-nya nggak, Pak? Saya mau lihat ptit-nya, Bapak betul nggak? Mau mengsurvai orang-orang ini? Menu makanan. Anda ke restoran, duduk, rombongan gitu, ke belahan. Eh ini mana menunya? Terus dikasih kertas. Kok nggak protes? Kok pikir saya makan kertas? Kok nggak gitu? Secara umum orang lihat menu, Pak. Untuk melihat menu makanannya. Bukan yang dibahas, bahan yang dipegangnya. Bukan. Iya, Pak. Yang itu. Menuh makanannya, kan? Pakai kertas. Oh ya, apa lu cewek? Menu makanan. Menu makanan. Bapak tahu menu dalam KBBI itu? Menu, tahu menu? Menu adalah susunan. Nah, susunan kan? Iya. Jelas kan? Susunan makanan. Daftar, daftar. Daftar, daftar. Nasi putih. Sayur as. Nasi tutuk oncom. Tutuk oncom. Ikan mujaer. Kok Anda bisa tahu itu dari mana? Dari menu. Menunya ditulis di mana tuh? Dijida. Dan kira-kira siapakah yang akan memenangkan? Kita lihat di tim B mendapatkan 100 poin. Dan tim A memenangkan dengan 200 poin. Berarti tim A yang berhasil memenangkan kuis malam hari ini. Hadiahnya apa? Silahkan, Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah televisi 42 inch yang dipersembahkan oleh Laptop Abus. Laptop Abus. Sekali pakai, harus diservis. Silahkan bawa pulang. Silahkan, silahkan. TV 42 inch. Tempatnya kecil, boleh curi nggak? Silahkan. Remote mungkin, remote-nya remote. TV 42 inch. Oh, ini TV-nya. Ini... 42 inch. Coba dilihat TV, ada berapa? Jangan salah dengar tadi. Televisi 42 inch. 42 inch. Ini 4, masing-masing 2 inch. 2 inch itu. TV 4, 2 inch. Apa penda Bapak ngeliat orang-orang tonton TV begini, Pak? Ini ada inch itu, kalau Anda tahu televisi inch-nya itu diagonalnya. Wih, 2 inci persis, loh. Bati besar. 2 inch. Duh, duh, nonton, duh, nonton, duh. Oh, seru banget, tuh. Bola, tuh, bola, tuh. Anda nonton begini, Pak. Bentar, bentar. Habis-habisin, Lestri. Kalau pergi. Itu kalau nonton bola, anaknya emo lewat, tuh. Bola, praktis. Selamat, selamat, tuh. Tiga, kabel, saya ukur sendiri, sih. Capek-capek, teriak-teriak, dapet gituan. Ini kalau ada sali, nih, dijadiin alis, nih, Pak. Duh, selamat, ya, Duh. Selamat, apa? Selamat. Aduh, hebat, hebat. Cha, nggak cuma mereka yang mendapatkan hadiah, Cha. Kita juga... Eh, TV-nya jatuh. Aduh. Orang dibantin juga nggak pecah, tuh, demiknya, Pak. Eh, penyiar beritanya berantakan. Hah, dia sudah berantakan. Pusing, penyiar beritanya pusing. Makanya, panjangnya. Kita juga punya hadiah untuk para pemirsa yang ada di rumah, Cha. Betul sekali. Bagi ada yang sudah menjawab, di Instagram kita, at vb underscore net, tadi jawabannya ada 5 kota, huruf keempat A. Pertanyaannya, hewan yang memiliki cula, pasti titik-titik-titik. Jawabannya bisa Anda lihat di at vb underscore net Instagram kita. Oke, yang paling cepat dan benar, mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah. Dan jangan lupa dipotong pajak. Iya. Dan bagi Anda, yang ingin mendapat 500 ribu rupiah juga, caranya kirim video berupa pertanyaan, jawaban, dan juga alasannya. Nanti yang paling unik, akan kita pilih, dan kita beri 500 ribu rupiah, dipotong pajak. Betul. Dan jangan lupa dikirimkan ke waktu, www.indonesiabercanda.gmail.com ya saya. Itu dia. Nah ini ca, Bedu sama Selena kan sudah dapat hadiah ca, tapi Ogi kasihan dong ca, udah pertama kali kesini, gak dapat apa-apa, mungkin bisa dikirimkan. Tapi gak usah, kalau TV gitu gak apa-apa, gak usah banyak. Ini lebih bermanfaat mungkin, kita akan memberikan konklusi, mungkin ini baik buat Ogi. Oh boleh, boleh. Saya membahas tentang pamer. Pamer adalah menunjukkan sesuatu, yang dimiliki, tapi dengan tujuan untuk menyombongkan diri. Ingat, itu tidak baik. Dan yang perlu Anda camkan, ingat, jangan pernah pamerkan kelebihanmu. Karena sebenarnya, di dalam kelebihan, di luar keanginan. Wow, luar biasa sekali. Tapi saya sekali perjumpaan kita, harus berakhir hari ini. Terima kasih kepada teman-teman, dari Universitas Islam Negeri. Terima kasih juga kepada teman-teman, dari Trilogy. Boleh kasih tepuk tangannya. Dan terima kasih untuk Ogi, terima kasih untuk Maria TNN. Dan terima kasih untuk seluruh penonton, setia WB yang ada, dimanapun juga. Jangan lupa untuk terus hasilkan Rebe, karena kami akan kembali lagi. Saya Nabila Putri. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.